hai oke teman-teman semuanya jadi hari ini kita bakal melihat rumah yang ada di daerah perkebunan teh jadi intinya ini adalah puncak-puncaknya Los Santos jadi kita ke punya puncak di sini namanya puncak itu lihat ada pemen-pembuahan banyak temen-temen di bawah hubungan atau pun apalagi itu konten yang pasti gue tahu itu konten tapi enggak tahu lagi apa ya kenapa banyak pohon-pohon layu di sini ya Oke bilanya udah ada itu kita belok ya ya itu sebelok nah Oh padahal sorry-sori bentar-bentar oke ini macam vilanya Oke kita parkirin mana ya parkirin dulu dong masih bisa nggak parkir di sini maksudnya oke kita parkir sini temen-temen deh Oke kita parkir sini yoi eh banyak pohon buah jadi kalau kita pada air mancur jadi kalau kita puncak tuh suasana puncak temen-temen jadi ini bila puncak jadi ini adalah puncak ya iya puncak karena puncak Los Santos Hai terus dari sini ruang depan ini kayak buat parkiran mobil ya tapi klasik ya keren banget ini ini klasik memang Vila banget dari serba kayu dalam mungkin kayu itu tapi alat panggangan mungkin nggak pakai makanya taruh dalam mungkin kalau dipakai taruh luar kali ya ini jendela tapi kenapa jendela itu air pohonan tubuh tapi gimana jendela juga bagus Oke ini kosong ini apa ya maksudnya kosong begini di bawahnya ini ya gua ngerti ini kosong ini nih apa dia lupa atau memang sengaja Hai adik ini Sini masih kurang rapi nih kamu masih datang kompon-kompon itu kayak di sini ada bangku buat santai puncak Oke ini adalah ruang makan di sini dari sini kelihatan teman-teman tolong makannya tuh dan Oke ini mobil kayu ngapain lagi memang dia lagi bikin-bikin ini kali buat tukang lagi Oke kita lihat dari depan dulu ya Oke ini tetap rapat sama kaca di samping ini apa ya samping ini halaman wuuh halamannya keren ya Allah biar rumah halaman kayak gini enggak enak banget ya anak main di sini ini dia kurang rapi ini dikurang turun kalau turun aja ini enggak ada kayak gini-gini nih bisalah dirapiin nanti Oke kalau tembus kemari kelihatan tangga dari sini orang bikini masih di 18 M ya kalau 81 M atau 18 M pokoknya dia bikin itu keren ini jendela juga dari kita mesti dilihat musisi samping ya ini dari sini kelihatan juga dalamannya jendela dan oke sekarang kita masuk teman-teman dalamnya yuk masuk-masuk kita lihat ini tingkat ya takutnya lupa oke tingkat kita masuk dulu yuk Assalamualaikum ini toilet temen-temen tapi ini apa ya kok ada kayu gini nih ini kayaknya nanti bisa dihapus tapi kita cari tembusan budi kayu ini guna buat apaan Oh enggak ada bisa di-dialet berarti enggak ada fungsi apa-apa kayu ini ini fungsi buat apa enggak tahu tadi ya enggak ngerti tapi nanti bisa di-dialpon itu karena toilet tuh disitu itu bisa udah lah kita di-dialpon nanti dan disini ruang fitness temen-temen Oh ini kayak buat arti-arti wuhh 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 baru ngeliat gue ini nih pajangan dia itu bikin pajangannya selalu di-arti yang unik-unik untuk temen-temen sumpah unik-unik semua ini buat uang ganti ya ini ruang fitness kaca dan di toilet gue tahu itu toilet ading dong temen-temen ya Allah bisa ada aja di dong taruh nek atasnya nanti dulu kita kesini dulu ini kayak semacam ruang kerja kerja Iya kayak semacam ruang kerja di sini ada kitchen pantry si ruang makan dan disini ruang warga nih lumayan villa nggak perlu nggak butuh gede-gede sih tapi idenya keren loh ini kayu kayu dipajang seperti ini buat macam jadi sebab klasik temboknya pun klasik tapi tetap ada televisi di sama TV bangkunya kacanya Bapak jangannya juga ini masih ya kayu Oh ada spekker temen-temen tuh spekker buat musik-musik santai ya Oke sekarang kita ke atas ya memang bilang nggak begitu gede-gede banget ya membuat dari kayu temen-temen injekkan bawahnya ini dari kaca kaca coba 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 Oh iya kaca kaca tunggu kaca naik ke atas nah agak berat ya naik ke atasnya di sana apa ya tak fungsi kan kenal ada pajangan yang satu di tembok coba 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 ini tapi kamar ya kamar kecil gila Rho segera gede-gede Hai terus ada lagi di kamar loi kamar juga diatas kamarnya ini pun jendela Oh buat untuk dari sini seolah-olah jendela menutup ini apa nih bisa kebuka nggak nggak ada ini seolah-olah lemari tapi atapnya terlalu pendek temennya atap terlalu pendek tapi oke lah ini karmadinya gede karmadinya sama sama rumah yang sebelumnya luang dandan luang dandan make up sekali baju disini baju-baju sini kalau Bang barangkali air gitu sih enggak ada Oke sebelah sini buat nge-nge sini buat mandi ada shower enggak shower lupa dipasang sama dia kacamata temen-temen buset ini kacamatanya orang habis mandi pakai kacamata sekarang pada ganti kacamata terus sebelah sini tes ini untuk keluar ya itu juga menjelajah semuanya ya sebelah sana udah ya kalau cuman gini doang ini doang atasnya ya nama gila gak perlu gede-gede sekarang sekarang kita ngeliat malamnya kita bikin jam 22 oke malamnya buat kamar Oke terang kalau buat kamar ya dan disini gak begitu terang ya aku gua kangen kayak gede-gede begini nih nuansanya iya nuansa hangat lah nuansa Villa gimana sih Villa ini Oh ruang ganti tadi ini lampu merah ini dari mana asalnya ya tembus kemari kita cari asal temen itu merah dari mana asalnya Oke kita turun turunnya loncat nggak baik kita jangan loncat nah jendela yang di atas untuk gimana ya dan ini Oh ruang santai dan di sini Oh merahnya deh Oh merah dari sis merah dari mana ya Oh merah dari taman merah dari Taman temen-temen Oke sekarang kita ke taman ini luang apa buat secara musik kita sekarang kita ke taman kita ketawa pintunya mana lagi susah lebih disini Apalunya eh kaca sorry Hai Oke sepertinya warna-warinya dilihat dari Taman nih Oh kan bener Taman eh merahnya dari mana ya hilang lagi oh taman edak banget ya Allah kok jadi ini eh akhirnya kita dapet Villa ya untuk di daerah Puncak ya lalu kita jalan-jalan ke Puncak sebentar ya sebentar ya sebentar disebelahnya itu adalah rumah yang ini loh nih loh Marlo vale ini ini Villa juga sebenarnya cuman villanya itu enggak begitu ini banget jadi nanti kita bisa jadi parkiran di sini kita bisa jadi parkiran di sini ya Oke bisa jadi parkiran karena disini temukan langsung ke punteh tuh tuh langsung ke punteh dan ada di sini kalau nggak salah ada kolom deh ada kolom deh kalau nggak salah ada di sini Astagfirullah di sini kalau nggak salah ada kolom ini bisa buat api ini disini ya oke nah disini di sini ada restoran nih eh keren dari kolomnya nih atau bisa dibikin rumah di sini aja harus lanjut bikin keren nih airnya juga bening banget oke kita terangin lagi oke dan oke iya ini airnya juga bening biasanya biru tapi ini bening dari ada meja-meja ininya jatuh juga enggak pasti permanen di meja-meja minum-minum nih Wah keren nih Oke nih suasana buat kemuncaknya nanti bisa nih kita nih di sana itu ada markas tentara tuh jadi bisa kita jalan ke sini nanti oke teman-teman sekian hila dari ini kira-kira menurut kalian gimana vilanya atau kita pakai buat jalan-jalan kalau setuju kalian like aja ya terima kasih sudah menonton thanks for watching is you next time dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax